Oke, selamat datang di materi native mobile programming pada materi Android Fragments Hari ini kita akan membahas tentang apa itu fragment dan bagaimana cara menggunakannya Nah, kita mulai dulu dengan definisi apa itu fragment Fragment adalah bagian dari activity Fragment bisa memiliki UI sendiri Fragment bisa punya controller-nya sendiri punya input event-nya sendiri dan kita bisa melakukan bongkar pasang fragment-fragment tersebut di dalam sebuah activity yang berjalan Jadi fragment bisa diibaratkan seperti bongkar pasang Lego di mana UI yang kita buat bisa lebih dynamic, lebih fleksibel Seringkali fragment juga disebut sebagai sub-activity dan dapat dipakai untuk mendukung UI yang model multi-paint UI Seperti bagaimana? Nanti kita lihat penjelasannya Nah, ada tiga manfaat dari fragment Yang pertama adalah modular Kenapa? Seperti yang ada di sini Saya punya sebuah UI, sebuah layar Sebuah activity yang memiliki tiga bagian Shop, cook, dan clean Di mana masing-masing bagian ini terbentuk dari sebuah atau lebih tepatnya tiga buah fragment yang berbeda Nah, jika kita ingin mengubah UI dari activity ini kita bisa menghapus, menghilangkan bagian fragment ini dan menggantinya dengan fragment yang baru Jadi kita bisa menciptakan UI yang lebih dynamic yang isinya bisa kita bongkar pasang Isinya lebih modular Fungsi yang kedua dari fragment adalah Manfaat kedua dari fragment adalah reusable Artinya, sebuah fragment dapat dipakai berulang-ulang di beberapa activity yang berbeda Seperti contoh di gambar ini Activity A punya UI seperti ini Terus ada fragment di bagian kanan bawah Di activity B ternyata dipakai lagi Di fragment yang sama, di activity C juga dipakai lagi di layout yang sama Dengan layout yang berbeda Nah, seperti yang Anda lihat Ini adalah contoh reusable Manfaat yang ketiga dari fragment adalah bisa adapt terhadap berbagai macam platform Android tablet ataupun smartphone Ini ada kaitannya dengan multi-pain UI Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya Harap diketahui bahwa fragment tidak bisa berdiri sendiri Tidak bisa dimunculkan secara sendiri Fragment harus dicantolkan atau istilahnya di-attachkan kepada atau terhadap sebuah activity Tanpa activity, fragment tidak bisa berdiri sendiri Nah, ini adalah contoh adaptability dari fragment yang UI model seperti ini sering disebut sebagai multi-pain dynamic UI Seperti yang Anda lihat di sebelah kiri Ini adalah tampilan tablet yang ada dua bagian fragment yang di-attach di sini Fragment A berisi menu-menu yang bisa kita touch, kita tap Fragment B berisi detailnya yang bisa berubah kontennya tergantung dari isi atau tergantung dari apa yang kita tap di menu yang sebelah kiri Nah, jika Anda lihat di tablet karena layarnya lebih besar maka dua fragment ini dapat berdampingan dapat ditampilkan secara berdampingan di layar Namun ketika kita buka di layar smartphone kita bisa atur agar fragment tersebut ditampilkan terpisah Jadi, user melihat fragment A berisi menu-menu-menu begitu ya Kemudian ketika salah satu menu di-tap maka fragment A ini akan di-replace diganti dengan fragment B Jadi, artinya apa? Dua platform ini kita tidak perlu membuat UI terpisah Kita bisa menggunakan fragment yang sama baik itu yang versi smartphone ataupun versi yang tablet Nah, implementasi fragment kita bisa memanfaatkan fragment untuk membuat view pager atau image gallery seperti yang Anda lihat di sini di mana kita bisa melakukan swipe gambarnya ke kiri, ke kanan dan setiap item yang Anda lihat di sini adalah tersusun dari sebuah fragment ya, fragment A, B, C, D seperti begitu Nah, ini adalah contoh tampilan onboarding pada sebuah aplikasi onboarding adalah tutorial penggunaan aplikasi sebelum user menggunakan aplikasi Anda Anda perlu kasih tutorial bagaimana sih dan seperti apa aplikasi ini onboarding sesuatu yang penting apabila aplikasi Anda merupakan aplikasi yang baru belum pernah ada sebelumnya Nah, kita bisa manfaatkan fragment contoh implementasi fragment yang lain adalah dalam membuat modal atau dialog ya Anda sudah pelajari sebelumnya di week ke-7 bahwa Anda bisa membuat dialog dengan dialog builder namun terbatas Anda hanya bisa nge-set text button that's it tapi kalau saya mau nambahin progress bar checkbox spinner Anda tidak bisa lakukan itu solusinya adalah Anda membuat layout sendiri custom layout sendiri dan Anda cantolkan atau Anda buat dalam bentuk fragment seperti yang terlihat di layar Nah, dari sisi life cycle fragment punya life cycle yang mirip dengan activity Oke kalau Anda lihat di sini fragment punya on create punya on start punya on resum dan seterusnya namun seperti yang saya katakan di awal fragment tidak bisa berdiri sendiri dia harus dicantolkan pada sebuah activity oleh karena itu di life cycle yang paling awal itu ada on attach on attach dipanggil pada saat fragment ini dicantolkan ditempelkan pada sebuah activity Oke dan selanjutnya Anda bisa lihat ini sama-sama on create perbedaan lain adalah untuk loading layoutnya kalau activity itu bisa dilakukan di dalam on create namun untuk fragment biasanya dilakukan di dalam state atau fungsi on create view seperti itu dan behavior atau life cycle ini ikut dengan life cycle-nya parent-nya yakni activity jadi apabila activity-nya didestroy oke maka si fragment juga akan kedestroy seperti yang ada di bawah sini dan tentu saja ada on detach dilepaskan dari activity oke dan bahkan fragment-fragment ini juga bisa kita daftarkan ke dalam backstack ya seperti halnya atau layaknya activity oke nah pertanyaannya adalah bagaimana meng-attach fragment ke dalam sebuah activity pertama-tama di dalam activity Anda di UI activity Anda Anda harus menyiapkan yang namanya container oke container atau placeholder supaya si fragment bisa nempel di sana container bisa berupa apapun bisa berupa object view apapun bisa berupa button text view constraint layout apapun itu oke dan ada sebuah kelas yang atau objek ya yang bisa yang di berjasa untuk meng-handle operasi fragment ini ya yakni fragment manager ya tanggung jawabnya adalah melakukan adding fragment ke dalam container replacing deleting dan sebagainya nah selanjutnya kita akan mempelajari tiga empat hal ini null in Kotlin release fragment replacing fragment with another fragment dan reusing fragment dan sebagainya selamat menikmati selamat menikmati